Tidak melalui proses-proses sayang, jadi terlalu banyaknya langsung kepada produk-produk sayang. Inilah masalah kita selama ini, baik di sekolah dasar maupun di pendidikan. Itu banyak yang dimulai dengan judul yang mengambarkan sebenarnya apa yang akan dipelajari. Dan kalau kita lihat judul itu kemudian klik di Youtube lah atau di media online sebagainya, sebenarnya itu sudah ada penjelasannya. Artinya yang begitu itu sudah tidak perlu lagi zaman sekarang itu. Jadi artinya kalau mau membelajarkan sains harus betul-betul melalui proses. Pada saat proses mengerjakan sains sebenarnya banyak hal yang bisa dibangun. Yang tadi disitu dia mengerjakan sains itu sebenarnya tekatnya learning to know. Bagaimana dia mengetahui sesuatu melalui proses. Jadi disana juga ada learning to do mengerjakan apa yang dikerjakan seperti seorang saintis bekerja. Makanya disitu ada juga learning to do. Dan nanti ada interaksi komunikasi dan sebagainya itu learning to like to do. Semua itu nanti pada akhirnya akan mengkonstruksi apa yang disebut dengan scientific attitude. Jadi sikap-sikap ilmiah itu akan terbangun dengan sendirinya apabila proses-proses sains dikerjakan melalui proses pembelajaran. Nah kita sering lupa masuk ke kelas itu guru seringnya mau mengajarkan konten. Padahal seharusnya membelajarkan siswa. Jadi disitu kalau kita mau masuk kelas mau membelajarkan siswa maka sebenarnya siswa yang belajar. Bukan guru yang mengajar gitu kan. Tapi siswa yang belajar. Nah guru harus mampu membelajarkan. Ini adalah yang jadi masalah gitu kan. Karena guru selama ini belajarnya konten bukan belajar membelajarkan. Nah jadi mungkin ini kita harus merubah paradigma. Harus lihat jangan teacher center tapi student oriented spirit center. Sehingga pada akhirnya yang belajar sains itu adalah siswa. Bukan guru mengajarkan sains. Guru membelajarkan proses-proses sains. Sehingga disitu ya muncullah knowledge-nya, attitude-nya gitu kan. Sehingga nanti ini akan bertembang menjadi hasil belajar yang utuh. Bukan dia hanya tahu saja. Mungkin itu ya jawabannya sementara. Terima kasih Pak Bambang. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf dan kemudian diperkuat oleh Pak Bambang itu sangat baik. Jadi ada scientific method, bukan scientific method. Dan mengajar itu sebenarnya membelajarkan. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Mungkin yang selama ini kurang disadari perannya oleh para guru. Yaitu kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru menangani pertanyaan. Jadi pada umumnya guru itu lebih senang bertanya. Bukan menangani pertanyaan. Sebenarnya kalau anak diberi kesempatan bertanya, itu kita akan kewalahan. Tetapi kalau pertanyaannya itu bisa kita arahkan, itu bisa memulai inquiry itu dengan cara seperti itu. Jadi hakikat sains itu sendiri adalah ways of knowing ya. Dengan meng-inquiry tadi sebenarnya ya. Kalau Pak ini mengatakan mulailah dari observasi. Nah, berilah kesempatan mereka bertanya. Nah, biasanya nanti dari situ muncul. Saya ingin tahu. Itu yang ingin saya tambahkan terutama. Ya, terima kasih, Pak Pak. Tidak, mungkin yang lain-lainnya nanti saja. Dan pertanyaan itu juga penting buat guru, penting buat siswa. Ya, karena dari bertanya itulah kemudian kita bisa mengetahui cara berpikir. Secara proses berpikir dan bahkan sebenarnya ke arah mana nih dia mau menuju belajarnya. Jadi pertanyaan itu luar biasa. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Bahwa sudah ada, tadi tersakup, cuma saya ingin secara spesifik menambahkan pertanyaan. Membuat soal, membuat apa, mengevaluasi, mengakses itu seluruhnya bertanya semuanya. Bukan memerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang menambahkan, Pak, dari panelis Desen Rupi, Mangok. Halo, ada. Ibu, buka aja. Kalau tidak ada, kami akan lanjutkan ke peserta, Pak. Ada lagi pertamaan, Pak? Tidak ada. Mungkin Pak Lukman, kalau tidak ada, silakan lagi kita buka link pertanyaan dari para peserta. Silakan, Pak Lukman. Ini ada, Pak, Bapak, Bapak. Bapak, Ibu, Hirpah. Ibu itu. Bapak ya, iya. disini kami nggak bisa lihat resenya di Pak oh iya baik-baik baik berikutnya dari kakak dan Tiani silahkan ke dan Tiani Assalamualaikum silahkan yang mau bertanya bukan ke dan Tiani silahkan Bu susah Pak aduh-aduh susah sudah jelas ya sudah ada suaranya Bu silahkan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tenten Pak ya ini saya juga pengalaman jadi guru ya dan sekarang melatih guru juga jadi kadang-kadang ada guru yang menganggap oh sudah kok kalau kita sudah mengikuti IPK yang dituntut di kurikulum itu maksudnya barangkali bayangan mereka secara otomatis itu hakikat sains itu tersampaikan gitu nah barangkali kalau yang saya simak dari paparan Bapak belum cukup ya Pak ya itu harus terintegrasi dari semua nilai-nilai pembelajaran semua nilai-nilai sains yang diterapkan dalam pembelajaran gitu Pak terima kasih silahkan Pak mungkin ditanggapi terima kasih Bu begini itu tadi kalau pendekatannya itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah implisit jadi menganggap kalau kita mengajarkan agens melalui melalui inquiry yang diawali dengan sebuah pertanyaan mengumpulkan data terus sampai pada kesimpulan teranggapan bahwa itu nilai-nilai atau kepercayaan-kepercayaan dari yang termasuk ke dalam hakikat saya sudah tersampaikan itu ternyata belum bu dari hasil penelitian jadi harus lebih eksplisit gitu jadi jangan hanya anggapan diperkirakan sudah gitu sebaiknya memang harus eksplisit tanda fleksik itu dituliskan sebagai tujuan terus nanti ya ditanya evaluasi diakses kalau hanya menganggap itu sudah gitu itu belum bu itu hanya penelitian bu itu tanggapan saya terima kasih jadi memang harus-harus diimikan bu iya di eksplisitkan ya setelah ya enggak kita buka lagi lain pertanyaannya silahkan Pak Luqman dibuka yang ajukan tangan tuh ya boleh kita buka satu lagi dari dari bapak-bapak ya sekarang saya kembali silahkan Pak Muhammad Sulaiman 72 silahkan Pak Muhammad Sulaiman Pak Muhammad Sulaiman silahkan sudah saya buka mic ya oh berikutnya aja Pak Pak Jena Arifin Assalamualaikum Pak Jena Arifin Assalamualaikum halo halo Pak Jena halo Pak Jena berikutnya Pak Pak Andi Hermawan Assalamualaikum Pak Andi Hermawan Assalamualaikum Pak Andi Hermawan silahkan Bapak Ibu yang mengacung Bapak Ibu yang mengacung gantangan atau lahan tanah kutip yang perlu diperbaiki mulai jenjang paut sampai dengan SMA itu Pak pertanyaannya Pak silahkan Pak dari Pak Saiful terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih 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 Hai langsung itu hirai trase tiga proses hakikat sain dalam pembelajaran secara interasisi ya relevansinya sesuai tingkatan satuan pendidikan bagaimana katanya karena sehingga kung saya juga tadi ini hasil penelitian Pak itu jadi dari mulai paut sampai eh S2 tentu saja mengajarkannya Hai harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa kalau misalkan SD kita menyebutkan istilah aja empirik nggak akan ngerti Pak jangankan SD SMP aja belum tentu tapi apakah ini sesuai berhubungan dengan pengalaman kalian atau tidak jadi bahasa itu akan memegang peran penting Hai jadi dimanapun gitu sama banyak juga mahasiswa yang nggak ngerti istilah-istilah yang yang apa namanya yang baru di indikasi apa misalnya menyebutkan di ini harus secara eksplisit belum tentu ini saya pernah pengalaman Pak ada guru ini waktu waktu saya ini kan apa namanya menguji mengontrol yang PPL yang praktek kata gurunya diskusikan ya ini terus ada anak yang akan angkat tangan nanya Pak eh bu diskusi itu apa kata gurunya sambil pergi itu omong-omong ngobrol-ngobrol aja akhirnya anaknya ngobrol yang lain Pak itu di SMP masih ingat saya kelas 8 gitu jadi tentu saja apa yang kita sampaikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang tadi intelektual emosional sosialnya segala macam gitu Hai jadi bahasanya yang diubah disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak pada tingkatan pendidikannya enggak terima kasih Pak Luqman silahkan buka lagi yang Resen Pak Luqman ya yang dari Resen ada Ibu dokterana Sri Sumarni lakukan Ibu sudah saya buka mic Ustri Mangabu halo halo ibu Sri Sumarni berikutnya berikutnya Ibu Dedeh silahkan Ibu Dedeh halo Ibu Dedeh halo Ibu Dedeh Ibu Dedeh Afrazio silahkan Ibu Dedeh berikutnya Norviana 6 halo silahkan kesempatan bertanya Norviana 6 halo halo berikutnya Ibu Widah halo Ibu Widah silahkan Ibu Widah kesempatan bertanya langsung Ibu Widah Rina Silahkan Ibu Bu Wida Herlinda Iya Pak Silahkan Bertanya langsung Bu Wida silahkan Silahkan Bu Wida langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya dari SMPN Satubaya Mau bertanya sama Bapak Langsung Bu Silahkan Bu Silahkan Bu Silahkan Bu Langsung Bu Waktu Bu Oh iya ini putus-putus Masih dengar Bu Sudah jelas Betulan di SMP kami Keterbatasan laboratorium Terus Bagaimana caranya Untuk lebih memanfaatkan lingkungan Agar anak-anak Siswa-siswi kami Biar lebih cepat memahami Tentang materi-materi Ipa Terima kasih Bu Wida dari Bayah Banten Begini Tadi saya katakan Jadi guru itu harus kreatif Jangan menyerah pada Keadaan Tadi saya katakan Di dapur itu Di lingkungan kita sendiri Di halaman sekolah Itu adalah Bisa dimanfaatkan Untuk belajar Ipa Caranya bagaimana Ya ibu Ini konsep apa Yang mau diajarkan Terus pikirkan Kira-kira bahan apa Yang diperlukan Nah dari bahan Yang itu dipikirkan Ada gak di lingkungan Ada gak di rumah kita Ada gak di sekitar kita Gitu Bu Baru nanti Itu mau diapakan Dibuat Dijadikan upaya Justru harus Memanfaatkan Potensi lokal Jangan yang jauh-jauh Gua mengajarkan apa Mengajarkan cermin Ada Mengajarkan lensa Ada Mengajarkan pesawat Sederhana Ada Listrik Semua ada Gitu Apalagi lingkungan hidupnya Misalnya Keragaman tumbuhan Hewan Semua Jadi ibu manfaatkan Itu Tapi dipikirkan dulu Saya mau mengajarkan apa Bahannya apa Yang diperlukan Pikirkan Bicari di lingkungan Terus ibu Buat Mau diapakan Itu si bahan Yang ada di sekitar kita Di lingkungan Itu saran saya Ya cukup Ya cukup Dibuka lagi Resennya Ya baik Berikutnya Saya coba Buka Pak Adiani Pak Adiani Pak Adiani Apa ibu Silahkan Adiani Mau Linda Halo Ibu 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 Adiani Mau Linda Silahkan Ibu Mau Linda Silahkan Ibu Baiknya Dibuka Silahkan Ibu Adiani Mau Linda Berikutnya Sartika Ica Halo Ibu Sartika Sartika Ica Silahkan Sempatan Langsung Bertanya Sartika Sartika Ica Halo Usah Sartika Ica Silahkan Kita beralih Ke chatting Aja Pak Silahkan Pak Ada pertanyaan Dari Bu Minarni Yang Sangat Menarik Pelajaran Yang sangat Menarik Itu bagaimana Yang sangat Bagaimana Membuat setiap Kegiatan Pembelajaran Berpakna Pak Bagaimana Membuat Pembelajaran Berpakna Ibu Minarni Silahkan Pak Makasih Ibu Minarni Ini membuat Pembelajaran Supaya Bermakna Bermakna Itu apa Kalau kita Lihat Di dalam Beberapa Teori Belajar Bermakna Itu Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Membuatnya Ibu Ibu dari Mulai Mengambil Contoh Diambil Dari Lingkungan Sekitar Jangan Yang ada Di Di Luar Jangkauan Pikiran Itu dulu Yang pertama Itu Ngambil Contoh Yang ada Di sekitar Ngambil Masalah Yang ada Di sekitar Misalnya Gini Ibu Ngajarkan Di Jakarta Yang sudah Tidak ada Sawah Bisa Bisa Cari sawah Ibu Jangan Cerita Sawah Yang ada Dilihat Di situ Ada Biasanya Di dekat Jalan Toa Di Flyover Itu Ada Macam Rawah Yang Ditanami Kangkung Itu Yang Dipakai Baru Setelah Mengambil Yang ada Di lingkungan Masalah Yang di lingkungan Ibu Bahas Coba Diterapkan Di lingkungan Yang kondisinya Lain Itu Supaya Bermakna Gitu Jadi Contohnya Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari Yang ada Di lingkungan Jangan Yang susah-susah Kalau Pengalaman Saya Begitu Mungkin Teman-teman Panelis Yang lain Bisa Menambahkan Ya Bikit saya Bisa Menambahkan Pak Silahkan Pak Enggak Pak Bambang Kalau Saya Berpikir Yang namanya Belajar Bermakna Pakai-kakai Kembali Kepada Siapa Yang Belajar 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 Itu kan Siswa Berarti Supaya Bermakna Siswanya Harus Belajar Dalam Keadaan Sadar Jadi Seringkali Disini Guru itu Mengajar Tapi Tidak tahu Siswanya Belajar Atau Tidak Jadi Kalau Sisa Belajar Kalau Belajar Itu Harus Dalam Keadaan Sadar Supaya Sadar Artinya Manajemen Kelasnya Harus Benar Jadi Betul-betul Dikendalikan Proses Belajar Siswa Itu Diarah Tangan Dengan Benar Sehingga Sisa Belajar Dan Belajar Itu Hakikatnya Adalah Interaksi Kognitif Jadi Interaksi Kognitif Antara Objek Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Kira Siswa Atau Interaksi Kognitif Antara Siswa Dengan Siswa Yang Nanti Arahnya Adalah Mengkonstruksi Pengetahuan Nah Kita Jarang Sekali Mencoba Mengembangkan Interaksi Kognitif Jadi Manajemen Interaksi Kognitif Sangat Penting Karena Disini Nanti Hakikatnya Mengakibatkan Siswa Sadar Dan Disitulah Yang Hakikat Dari Belajar Aktif Jadi Belajar Aktif Itu Sebenarnya Ada Proses Kognitif Interaksi Kognitif Dari Interaksi Kognitif Itu Semua Akan Dipaksa Sharing Kognitif Jadi Dengan Demikian Nampaknya Guru Harus Banyak Belajar Untuk Hal Ini Nah Nanti Objek Event-nya Itu Bisa Menggunakan Menfaat Yang Ada Di Segala Sarana Yang Ada Di Sekitar Kita Tadi Kata Paisu Bisa Dapur Di Sesawah Dan Sebagainya Akikatnya Adalah Interaksi Kognitif Bagaimana Bagaimana Mengelola Bahkan Sampai Pada Konflik Kognitif Jadi Guru Itu Memungkinkan Mengelola Sebuah Pembelajaran Sampai Konflik Kognitif Sehingga Disitu Nanti Pada Akhirnya Pengetahuan Yang Diamiliki Dikonfrontasi Dengan Objek Event Yang Ada Di Lapan Menimbulkan Konflik Kognitif Dan Itu Pada Akhirnya Memangkan Mengkonstruksi Pembetahuan Sehingga Bagaimana Mengarahkannya Nah Yang Jadi Masalah Sekarang Ini Ini Maaf Aja Beberapa Guru Itu Masih Mengajar Itu Masih Buku Lebih Dulu Kita Tahu Kalau Buku Itu Ditulis Sebenarnya Tergantung Siapa Yang Menulisnya Misalnya Satu Konten Dibahas Dari Satu Buku Lebih Lengkap Dibandingkan Dengan Yang Lengkap Karena Penulisnya Kalau Orang Ekologi Akan Banyak Menulis Ekologi Kalau Genetika Akan Banyak Menulis Genetika Akhirnya Ketika Dia Mau Membelajarkan Siswa Itu Terburu-buru Karena Materi Sangat Banyak Padahal Harusnya Melihat Lagi Kepada KIKD Nah Bagaimana Konten Dikemas Sehingga KIKD Itu Terimplementasi Dengan Baik Itu Akan Menorong Kita Membelajar Membaca Buku Terlalu Banyak Buku Yang Dibaca Akhirnya Berpikir Bahwa Apa Yang Ada Dibutu Harus Disampaikan Semua Jadi Tidak Harus Yang Dibutu Disampaikan Semua Lihat KIKD Seperti Apa Mungkin Itu Taman Terimakasih Mungkin Pak Lugman Dibuka Lagi Kita Waktu Sampai Jam 12 Satu lagi Silahkan Masih Banyak Ini Pak Yang Raisen Tapi Kalau kita Tampung Semua Katanya Kayaknya Tidak Cukup Ada Yang Saran Bahwa Pertanyaan Itu Akan Langsung Ke Kalau Narasumber Pak Pak Misalkan Memberikan Nomor Kontakt Bagaimana Pak Nanti Mungkin Peneliti Akan Minta Nomor Kontakt Pak Yusuf Pak Kalau Nanti Kita Kita Punya Google Class Bisa Dilanjutkan Di Google Class Mungkin Pak Ya Karena Mungkin Boleh Saya Minta Waktu Untuk Share Ini Sedikit Silahkan Pak Jadikan Bapak Presenter Pak Saya Mau Share Ini Sedikit Jadwal Supaya Tidak Salah Saya Jadikan Presenter Dulu Pak Minta Terima kasih Bapak Ibu Kali Buat Pak Doktor Isiungi Yang sudah Sampai Materi Ada Bapak Dosen Yang sudah Hati Tidak Mungkin Saya Ini Koordinasi Dengan NGNC Berulang Sehingga Ini Terkait Dengan Jadwal Terus Dijelaskan Sedikit Karena Nanti Supaya Tidak Menjadi Kedingungan Terima Dijelaskan Dijelaskan Ini Yang saya Dijelaskan Seperti Gini Mulai Tanggal 16 Mai Sabtu Itu Mungkin Jadwannya Kira-kira Gini Disitu Di Angka Satu Rumawi Di bawahnya Ada Pleno Satu Ikuti Oleh Semua Kelas Semua Kelas Kemudian Materi Yang Disampaikan Adalah Materi Nomor Satu Gitu Kan Materi Nomor Satu Ini Di bawah Pembelajaran Online Jadi Desen Yang Akan Masuk Adalah Desen Yang Berkaitan Dengan Online Yang Lalu Kemudian Nanti Ada Istirahat 30 Menit Itu Tujuannya Untuk Setiapan Karena Kan Teng Milih Kelas TES Itu Dipersilakan Memilih Yang Memilih Masuk Ke Kelas Mana Jadi Kalau Masuk Ke Kelas MA Satu Itu Materinya Adalah Nomor Empat Nomor Empat Itu Teknik Penulisan Soal Dan Pembuatan Tes Online kalau materinya masuknya ke MA2 itu berarti materi nomor 6 berarti dosen yang bertanggung jawab di nomor 6 itu yang akan masuk materinya tentang genetika jadi ini kira-kira begini seterusnya setiap 7-930 adalah penol, yang ini kedua tanggung penol nomor 2 penol nomor 2 materinya evaluasi online dan seterusnya jadi mohon nanti untuk yang dari MPS, tadi ada pertanyaan mau masuk kemana, bingung nah ini kami berikan kebebasan karena teman-teman dari MPS, SD dan sebagainya kalau kita tarik kemasukan ke dalam kelas itu nanti akan kebingungan jadi kami beri kebebasan untuk masuk ke kelas mana saja yang dianggap dibutuhkan sehingga apa satirinya akan sesuai nah nanti di minggu pertama ini 16 Mei setelah tertapukan menggunakan WIDEX itu akan dilanjutkan pengelolaan kelasnya menggunakan Google Classroom nah nanti di Google Classroom ada tugas-tugas yang disampaikan oleh dosen Bapak Ibu silahkan mengerjakannya jadi dosen-dosen akan masuk ke Google Classroom dan akan mengambil tugas-tugas yang di Bapak sampaikan melalui Google Classroom dan itu seterusnya berlangsung seperti itu jadwal sementara ya jadi itu mungkin supaya nanti tidak menjadi apa kebingungan ya nah beban belajar setiap materi 10 sampai 12 jam ya jadi belajar kata-kata yang tadi menggunakan e-back ya kemudian 6 sampai 8 jam itu tugas terstruktur itu menggunakan Google Classroom belajar responsi evaluasi juga menggunakan Google Classroom jadi kira-kira seperti itu rencana yang akan datang nah nanti kalau misalnya dirasa ini terlalu berat dan sebagainya kalau misalnya terlalu repot mungkin kita masih bisa bicarakan sehingga bagaimana apakah ini sebuah bertahap per minggu atau perkelas ya kira-kira itu ya yang mungkin disampaikan oleh saya semoga ini Bapak dan juga bisa memahami jadwal kami juga sangat miskali apa sangat memikirkan kesibutan Ibu Bapak Dosen ya kemudian juga para guru karena guru juga nanti akan berkaitan dengan mengolah nilai dan isi rapor ya itu jadi mungkin ada hal yang memang masih dipermasalahkan itu nanti masih kita bicarakan tapi untuk BESA mungkin kira-kira seperti ini dulu jadwalnya tanggal 16 Mei mungkin itu penjelasan awalnya terima kasih saya kembalikan kepada Pak apa Pak Manitia Mangga silakan Pak Lirikin terima kasih atas penjelasannya dari Pak Dr. Bambang yang sudah mungkin jelas kami juga nanti akan share di grup WN Pak jadi hari saat itu kita akan bertemu lagi menggunakan Webek dan Google Classroom baiklah sebagai closing statement kami persilahkan kepada Pak Yusuf untuk menutup materi dan dengan beberapa macam kesimpulan maka Pak Yusuf terima kasih pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sudah terlibat dalam kegiatan ini kan saya begini saja Ibu dan Bapak tidak ada guru yang sempurna lakukan mengajar seikhlas mungkin sebaik mungkin dan tidak akan pernah berakhir saya juga bentar lagi bensiun tapi cita-cita saya menjadi guru yang dirindukan belum tercapai jadi Ibu dan Bapak terus berjuang untuk menjadi guru yang dirindukan murid-murid ajarkan seikhlas mungkin laih tangan anak-anaknya buka pikirannya dan sentuhlah hatinya termasuk orang yang nakal juga sama begitu diajak ngobrol insya Allah damai kali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mudah kita bisa berjumpa lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam posting statement yang cukup menarik Pak laih tangannya sentuh hatinya kita bersama-sama baiklah saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan dosen yang ada di UPI sekali lagi acukan tangan saya kembalikan kepada Pak Lukman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pada pagi sampai siang hari ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada sama ibu yang pertanyaannya belum akomodir mungkin di lain waktu dan terima kasih